Pendekar bayangan setan jilid 14. Soal ini tidak usah ditanyakan pun sudah teramat jelas jawab Ching Yang Chu dengan cepat. Jelas dia bermaksud hendak menyusun suatu rencana untuk menghadapi iblis tua beserta muridnya itu, HMMM bila mana iblis ini tidak cepat-cepat dibasmi ada kemungkinan dunia Kang Ong tidak bakal aman, dengan suara yang perlahan Fu Ching Tai Su segera berseru memuji keagungan Seng Bu dan nama besar Dari Tai Gak Chung Chu sudah terkenal di seluruh dunia persilatan dan memperoleh penghormatan dari setiap orang tetapi Pin Cheng rasa gerak-geriknya terlalu misterius Hal ini tidak terlalu menunjukkan kalau dia berasal dari kalangan lurus, katanya. Perkataan dari Tai Su ini bukankah sedikit keterlaluan Tegure Lo Ohu Chu sambil tertawa Manusia berbakat dari setiap partai amat banyak sedang bok Tian Hang bisa memimpin para jago tersebut untuk bersama-sama menegahkan keadilan Bila mana dia tidak memiliki kepandayan silat yang tinggi serta hati yang benar-benar bisa dipercaya bagaimana para jago ada di dalam persilatan bisa tunduk semua kepadanya Sewaktu Tan Kya Beng sedang enak-enaknya mendengarkan percakapan di antara mereka itulah mendadak terdengar langkah seseorang sedang naik ke atas tangga Tidak lama kemudian munculan seorang Shul Chai muda yang usianya kira-kira ada 20 tahunan Potongan tubuh si sastrawan tersebut tamat ramping, wajahnya halus dan berbeda sehingga mirip sekali dengan dandanan seorang perempuan Cuma saja wajahnya amat dingin dan sombong Tan Kya Beng yang tiba-tiba merasa wajahnya amat dikenal tak terasa lagi sudah memandang beberapa kejap lebih lama Cuma saja tak teringat olehnya siapakah dia Sinar metusi sastrawan tersebut menyapu sekejap ke sekeliling loteng itu sewaktu dilihatnya di samping Tan Kya Beng ada satu tempat kosong dia lantas mengambil tempat duduk di sana Tetapi sewaktu dilihatnya orang yang ada di hadapannya pada saat ini adalah seorang pengemis cilik yang wajahnya sumbab kuning Dan dia agak tertegun sebentar akhirnya sambil tertawa tundukan kepalanya tertawa cekikikan Dengan cepat dia merangkap tangannya memberi hormat kepada Tan Kya Beng Sapanya, saudara bersantap seorang diri apakah tidak merasa kesepian? Bila mana sudikiranya bagaimana kalau pindah saja? Tan Kya Beng termenung berpikir sebentar, akhirnya dia merangkap tangannya memberi hormat Undangan dari siangkong lebih baik aku si pengemis penuhi meja dengan mengambil sumpit serta cawannya di alantas pindah saja Sejak pertama kali terjunkan diri ke dalam dunia Kang Ong dia sangat mengharapkan bisa berkawan dengan beberapa orang teman Apalagi kini lagi menyamar sebagai pengemis, dia kepingin sekali berteman lebih banyak Si sastrawan tersebut ketika melihat Tan Kya Beng benar-benar sudah pindah ke mejanya segera tampak tertawa senang Siapakah namamu? Anak murid dari jagoan mana dari Kaipang tanyanya kemudian Beberapa pertanyaan ini seketika itu juga membuat Tan Kya Beng menjadi bungkam Karena waktu berpisah dengan pengemisannya sangat tergesa-gesa sekali sehingga terhadap keadaan dari Kaipang Sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti Chai Hake Beng sedang soal perguruan maaf aku tidak bisa memberitahu Sahutnya kemudian dengan gugup Oh oh oh, kiranya keheng Sahut sastrawan tersebut sambil tersenyum siaw te bernama Hau Siaw Sian dan merupakan seorang bulim yang belum tamat belajar silat justru Tan Kya Beng paling takuti bila orang lain menanyakan soal perguruannya Kini dia tidak suka membicarakan tentang perguruan hal ini malah merasa kebetulan sekali baginya Setelah saling bercakap-cakap beberapa saat lamanya akhirnya bahan pembicaraan mereka pun sudah beralih tentang berbagai dari berbagai aliran yang pada berdatangan di kota tiang sah ini Apakah keheng hendak pergi melihat keramaian tanya si sastrawan tersebut secara tiba-tiba Tan Kya Beng meneguk beberapa cawan arak terlebih dahulu sehingga semangatnya kembali berkobar setelah itu tertawa terbahak-bahak Cai He pun mempunyai maksud begini cuma saja aku tak memperoleh undangan dari pihak perkampungan Tai Gak Chung Si sastrawan tersebut lantas tertawa dengan menggunakan arak tulisnya sepatah kata di atas meja Masuk secara bersembunyi Bukankah kita dapat berbuat demikian tanyanya? Tan Kya Beng segera bangun berdiri dan tertawa senang Baik, kita tentukan demikian saja mari kita kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat Setelah membayar kening mereka berdua bersama-sama kembali Tan Kya Beng semula si sastrawan yang baru saja meneguk beberapa cawan arak Pada saat ini wajahnya sudah berubah jadi merah padam Dengan rapatnya dia jatuhkan diri ke dalam pelukan Tan Kya Beng lemas bagaikan pohon liu yang tertiup angin Tan Kya Beng yang takut dia benar-benar terjatuh menggunakan sepasang tangannya segera memeluk tubuhnya Kencang-kencang terasalah olehnya segulung bau harum yang semerbak Laksana bunga seruni bercampur dengan bau warak tiada hentinya tersiar keluar dari badannya dan amat menusuk hidung Karena bau harum inilah di dalam hati dia jadi keheranan Bagaimana mungkin dari badan huheng ini bisa tersiar bau harum seperti seorang darah Setelah masuk ke dalam kamar si sastrawan itu dengan lemasnya lantas jatuhkan diri di atas pembaringan Pintu kamar apa sudah kau tutup tanyanya kemudian sambil memandang seng pemuda dengan sepasang biji matanya yang amat indah dan jeli diam-diam di dalam hati Tan Kya Beng Merasa kegelian pikirnya kembali HMM, Kongcu ini sungguh lucu sekali Di tengah siang hari bolong kenapa harus menutup pintu? Tetapi dia menurut saja untuk pergi menutup pintu sewaktu dia berjalan mendekati pembaringan untuk bantu dia membukakan sepatunya Mendadak si sastrawan itu menarik kakinya ke belakang Tidak usah serunya dengan wajah yang berubah jadi merah padam Sebentar lagi bakal segar dengan sendirinya Setelah itu dia lantas menepuk samping pembaringan Menyuruh seng pemuda untuk duduk Hei kau punya kawan perempuan Tidak tanyanya Tan Kya Beng segera tertawa terbahak-bahak Haaa, haaa, manusia seperti aku ini untuk makan sehari tiga kalipun tidak kenyang Dari mana bisa datangnya kawan perempuan mendengar perkataan di dalam hati Diam-diam Huxiao Sian memaki dengan gemasnya HMM, terang-terangan Mo Tan Hang Mo Cuncu adalah kawan perempuannya Dia masih bisa bicara begitu Oh 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 sungguh tanyanya sambil tertawa terbahak-bahak Hei bagaimana kalau kita membicarakan soal yang lain saja Buat apa urusan yang tak berverguna itu Kita bicarakan serutan Kya Beng dengan wajah kurang sabaran Kalau begitu, bagaimana kalau kita membicarakan soal yang benar-benar serius HMM, baiklah, apa kerjamu datang ke kota tiang sah ini Karena mendengar Tai Gak Cungcu mengundang seluruh partai serta jago di dalam bulim Untuk bersama-sama merunding kahker untuk menghadapi si penjagal selaksali huhang Serta anakan iblis sitan Karena dengan menempuh perjalanan siang malam aku sengaja datang kemari untuk melihat keramaian Menurut apa yang aku ketahui, katanya Tai Gak Cungcu itu sangat dihormati dan disanjung di dalam bulim Apakah benar-benar ada urusan ini HMM? Menurut apa yang aku ketahui, orang ini ada kemungkinan merupakan seorang lelaki sejati yang palsu Sebenarnya dia adalah seorang manusia licik yang berarti ular kali ini di luarnya Kumpulkan para jago bulim dengan alasan untuk menegakkan keadilan Padahal di dalam hati sebenarnya ketingin merebut sebilah pedang pualam Serta sebuah seruling pualam dari bocah cilik sitan itu Tan Kiabeng yang mendengar perkataan tersebut jadi teramat gelusar dibuatnya Dengan dinginnya dia lantas mendengus HMM, jangan mimpi Hou Sian yang melihat sikapnya yang sangat gelusar dan gemas itu tidak kuasa lagi Lantas tertawa cekikikan Sambungnya, bila mana aku si bocah goblok sitan itu maka aku pun akan berbuat seperti kau Untuk sementara waktu berganti baju dan menyamar kemudian pergi mencari si penjagal selaksali beserta putrinya untuk bersama-sama Merundingkan Keru untuk menghadapi para jago bulim itu Tidak seharusnya berkelana seorangnya tanpa arah tujuan mendengar perkataan itu Dalam hati Tan Kiabeng rada sedikit bergerak Belum sempat dia mengucapkan sesuatu terdengar Hou Siaw Sian sudah berkata kembali Menyamar sebagai apa? Harus mirip seperti apa? Misalnya saja seperti kau yang ada di dalam perkumpulan Kepang Seharusnya mengetahui kalau Chiang Bunjin dari Kepang pada saat ini adalah Lenglem Choa Sin Atau si Malaikatular dari daerah Lenglem Bersamaan pula di dalam Kepang ada dua orang tiang elo Yang satu adalah si pengemisaneh liau liuk sedang Yang lain adalah Gien Changsu atau si kakek tongkat perak Tio Chow Eeei, bukankah dia lagi memberi peringatan kepada kupikir Tan Kiabeng secara tiba-tiba tanpa sadar Dia pun sudah melirik ke arahnya dengan pandangan penuh berterima kasih Tetapi bagaimana dia bisa mengetahui tentang penyamarannya? Tubuhnya mendadak berputar Dengan cepat bagaikan kilat Dia melancarkan satu serangan mencengkeram pergelangan tangannya Siapakah kau bentaknya dengan keras? Cepat katakan Kalau tidak jangan salahkan aku kurang sopan terhadap kawan Si sastrawan itu membiarkan pergelangan tangannya sendiri dicengkeram Dia sama sekali tak meronta barang sedikit pun Hei, siapakah aku? Dilain waktu kau akal mengetahui dengan sendirinya Jawabnya kemudian sambil menghela napas panjang Pokoknya keadaanmu pada saat ini sangat berbahaya sekali Sedang kau masih saja berbuat gegabah Umpama saja kau lagi menyamar sebagai seorang pengemis Kenapa seruling pualam yang paling mudah menjadi incaran orang Sudahkah selipkan pada pinggang? Di samping itu sewaktu berbicara tetap menggunakan dialek tersebut Coba bayangkan bila mana sampai bertemu dengan jago-jago kawakan yang lihai Apakah mereka tidak bisa pecahkan samaranmu ini masih ada lagi Kau berbuat terlalu gegabah dan tidak pikir kelicikannya Serta kekejaman yang ada di dalam bulim kita Baru saja berkenalan bagaimana kau boleh begitu percaya terhadap diriku Bila mana di dalam arakmu aku beri racun Atau dengan meminjam kesempatan sewaktu Aku pura-pura mabok dan bersandar di badanmu Lalu turun tangan Apa yang bakal terjadi kita sebagai orang-orang dari dunia Kangau haruslah selalu waspada Coba kau pikir benarkah perkataanku itu Tan Kia Beng yang mendengar perkataan tersebut Segera merasakan bulu kuduknya pada berdiri Dengan cepat dia menarik kembali tangannya dan memberi hormat Perkataan dari Hu Heng membuat pikiranku jadi terbuka Cai He benar-benar merasa sangat berterima kasih sekali Hu Siao Sian segera tertawa Mendadak dia bangun berdiri dan putar badan Aku masih ada sedikit urusan Malam nanti kita bertemu kembali serunya kemudian Tubuhnya dengan cepat berkelebat ke pintu Kemudian berlalu dengan amat cepatnya Sepergenya sastrawan muda itu Tan Kia Beng mulai meresapi setiap perkataan yang diucapkan oleh orang itu Dia merasa setiap kata yang dia katakan adalah satu pengalaman yang benar-benar amat sempurna Tetapi siapakah sebenarnya orang itu Kenapa dia sengaja datang memberitahukan urusan ini kepadanya Malam semakin kelam membuat suasana di sekeliling tempat itu diliputi oleh kegelapan Di atas puncak gunung gak kloksan yang tenang dan sunyi berturut-turut saling susul Menyusul berdatangan berbagai macam jago bulim dari tua sampai muda semuanya ada Baru itu seorang Chiang Bun Jin dari partai atau aliran maupun jagoan dari satu daerah Bahkan sampai para pendekar yang telah mengasingkan diri serta iblis-iblis sakti dari kalangan Hek Tu yang terkenal akan kekejamannya pun pada hadir di sana Bila mana pada hari biasanya beberapa golong orang-orang ini Bila mana berkumpul pasti akan terjadi pertempuran yang amat sengit Tetapi keadaan pada hari ini sama sekali berbeda Walaupun mereka sama-sama bertemu muka tetapi tiada seorang pun yang mencari keributan masing-masing Dengan amat tenangnya berdiri di atas puncak seperti lagi menantikan sesuatu Malam semakin kelam, angin dingin bertiup membuat dedaunan serta renting pada bergoyang tiada hentinya sehingga mengeluarkan suara yang berisik Seng rembulan memancarkan sinarnya redup-redup di tengah awan-awan yang penuh dengan mega hitam Dari bawah kaki gunung mendadak muncullah sesosok bayangan hitam yang gerakan tubuhnya amat cepat sekali Hanya di dalam beberapa kali loncatan saja laksana anak panah yang terlepas dari busurnya Dia meluncur ke atas gunung di bawah sorotan sinar rembulan yang samar-samar dapat dilihat Kalau orang itu bukan lain adalah seorang pengemis muda yang wajahnya sembap kuning Tidak usah ditanya lagi jelas pengemis itu adalah Tan Kiabeng yang lagi menyamar Dengan amat gesitnya dia meluncur ke atas puncak gunung hanya gerak-geriknya amat berhati-hati sekali Pada saat ini di atas puncak gunung itu sudah berkumpul 4-50 orang Banyaknya termasuk juga ketujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar Beserta beberapa orang berwajah seram yang sebelumnya tidak pernah kelihatan Si Chun Hang Ho A Ye U Bok Tian Hang dengan memimpin ke-12 bocah pemunah hujannya Dengan perlahan muncul di atas puncak gunung itu kepada para jago yang ada di sana Dia lantas menjura dan ujarnya dengan suara yang ramah Dikarenakan Chai He masih ada satu urusan kecil sehingga datang ada terlambat Harap saudara sekalian tidak jadi marah Para jago yang bergerombolan jadi beberapa kelompok sewaktu melihat munculnya Dia segera menjadi tenang kembali masing-masing memandang ke arahnya dengan wajah serius Selama ratusan tahun ini seluruh partai yang ada di dalam bulim bisa hidup berdampingan Walaupun ada sedikit kesalah Pahaman sehingga terjadi bentrokan-bentrokan tetapi tidak sampai jadi amat parah ujar Tai Gak Chung Chu lagi Siapa tahu pada sepuluh tahun mendekat ini dari dalam dunia kangung Sudah muncul seorang iblis tua si penjagal selaksali yang kegemarannya membunuh orang Sehingga membuat suasana di dalam dunia kangung jadi kacau dan penuh dengan bawa mis darah Chai He rasa bila mana urusan ini didiamkan terus maka keadaan akan berubah semakin kacau lagi Karena itu sengaja Chai He undang saudara-saudara sekalian untuk datang kemari mengadakan perundingan Karena tempat ini jauh dari keramaian Maaf Chai He tak dapat melayani lebih baik lagi Sehabis berkata kembali dia menjura dengan hormatnya Begitu Bok Tian Hang selesai berkata Maka suasana di dalam kalangan seketika itu juga dibuat amat gaduh masing-masing orang pada berlibut membicarakan soal ini Tiba-tiba terdengar reloh hucu dari Godlye Pe berteriak dengan suara yang amat keras Orang ini bersifat kejam dan tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi Menurut pendapatku yang bodoh lebih baik kita bekerja sama untuk dasmi bajingan tua iblis Pembunuh manusia itu untuk menghadapi orang tersebut Kita tidak perlu menggunakan peraturan lagi Baru saja dia selesai berbicara dari antara gerombolan orang-orang itu Terdengar suara seseorang yang seperti gemberngan bobrek sudah berteriak Di dalam urusan ini kita harus memiliki seorang pemimpin untuk mengurusi di dalam pekerjaan yang maha besar ini Tai Gak Chung Chu adalah seorang jagoan yang namanya telah terkenal di seluruh bulim Lebih baik dia saja yang bertindak sebagai pemimpin sambung seseorang pula dengan suara yang amat aneh Dengan terburu-buru bok Tian Hang segera merangkap tangannya menjurah Aku orang Shibok tidak berbudi dan tak ada gunanya bagaimana boleh menerima kedudukan sebagai pemimpin di dalam kerjasama ini serunya cepat Bila mana Chung Chu menolak kedudukan ini maka menurut pendapatku lebih baik Chi Si Sang Jien dari Siow Lim Pei saja yang menerima kedudukan ini seru si pendekar satu jari kemudian sambil tertawa terbahak-bahak Mendadak si Han Tian Put Tiao melayang keluar dari antara gerombolan para jago Serunya dengan suara yang amat seram Perduli siapa saja yang ingin menduduki sebagai pucuk pimpinan Dia harus terima dulu dua jurus serangan pintu Hehehe, hehehe, sangat beralasan Lohu pun setuju dengan care ini Sambung Kun Ling Si Asin pula sambil tertawa seram Dengan munculnya kedua orang manusia aneh ini maka suasana menjadi semakin gaduh Tidak terasa para jago mulai berunding sendiri dengan amat ramainya Bok Tian Hang yang melihat suasana dirusak oleh munculnya kedua orang manusia aneh itu dalam hati merasa rada jengkel Dia tahu bila mana hendak menggertak para jago satu-satunya jalan adalah kuasai dulu kedua orang manusia aneh itu Karenanya dengan langkah perlahan dia maju ke tengah lapangan kemudian menjurah ke arah Chi Si Sang Jien dari Siow Lim Pei Kalau memangnya kedua orang itu berkata demikian Maka persilahkan Tai Su untuk tunjukkan beberapa jurus kepandayan Omin Tohut Orang beribadah cuma taunya bersembah yang saja selamanya paling pantang ikut campur di dalam perebutan nama kosong Tolak Chi Si Sang Jien dari Siow Lim Pei sambil merangkap tangannya menjura Tai Su terlalu memuji seru Bok Tian Hang sambil tertawa Dengan perlahan dia lantas menoleh ke arah Hon Tian Po At Tiao Berkumpulnya para jago malam ini tujuannya adalah hendak menghadapi si penjagal selaksali ujarnya sambil menjura Kenapa Toto yang selalu menghalangi maksud para jago untuk mengangkat Chi Si Sang Jien sebagai pemimpin Heee, heee, apa itu pemimpin? Pemimpin tidak lebih cuma ingin merebut nama kosong, ej, Hon Tian Po At Tiao sambil tertawa dingin Pintun merasa paling tidak betah melihat ker-ker tersebut Bila mana ingin benar-benar menjago seluruh kepandaian silat yang dimiliki Bok Tian Hang yang mendengar nada suaranya penuh sindiran Wajahnya segera menyengir kejam tetapi sebentar kemudian sudah tersenyum kembali Perkataan dari Toti yang terlalu berlebih-lebihan bantahnya Coba bayangkan aku orang Sibok tidak lebih cuma seorang kulisila yang kasar Mana ada niat untuk menjago seluruh bulim Tetapi bila mana Toti yang benar-benar bermaksud hendak turun Tangan Cai Heep pun terpaksa harus melayaninya beberapa jurus Heee, heee, begitulah baru mirip seorang lelaki jantan Terimalah seranganku begitu selesai berkata lima jarinya laksana jepitan besi dengan dasyatnya berubah jadi berpuluh-puluh bayangan telapak bersama-sama mencengkeram dada pihak lawannya Siluman tua ini berkepandaian amat tinggi dan aneh sekali Para jago yang melihat datangnya serangan tersebut pada merasa khawatir buat keselamatan dari bok Tian Hang Tai Gak Chung Chu ini pada biasanya jarang sekali munculkan diri dan perlihatkan kepandaian silatnya sehingga boleh dikata jarang sekali ada orang yang mengetahui seberapa tinggi kepandaian yang dimilikinya Kini melihat dia hendak bergebrak dengan Hon Tian Put Tiao tidak terasa lagi para jago yang hadir di sana pada pentangkan matanya lebar-lebar untuk memperhatikan situasi di tengah kalangan Bok Tian Hang masih tetap berdiri tak bergerak di tengah kalangan menanti serangan dari Hon Tian Put Tiao hampir mengenai dadanya mendadak Dia menarik dadanya ke belakang telapaknya dengan sedikit memabas menghajar ke arah depan Pada mulanya serangan itu tidak kelihatan adanya kedasyatan apa-apa tetapi sewaktu serangan mencapai di tengah jalan mendadak laksana beribu-ribu buah bayangan telapak berasama-sama membacok ke atas kepalanya Hon Tian Put Tiao segera mendengus dingin sepasang telapak tangannya berputar satu lingkaran lalu dengan disertai dengungan yang amat keras membabat ke arah depan Seketika itu juga terasalah segulung angin pukulan yang amat dasyat bagaikan putaran roda menggulung ke depan dengan diselingi suara desiran yang memekikan telinga Beraaak suara ledakan yang amat keras segera memenuhi angkasa sehingga menimbulkan pusaran yang amat keras Sambil mendengus berat Hon Tian Put Tiao terpukul mundur 3-4 langkah ke belakang dengan sempoyongan Sebaliknya Bok Tian Hang sendiri sama sekali tidak bergeming dengan kejadian ini seketika itu juga membuat sifat buas dari Hon Tian Put Tiao berkobar kembali Dengan gusarnya dia bersuit panjang bagaikan seekor burung elang tubuhnya dengan dasyat menubruk ke depan hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 12 serangan sekaligus Air muka Bok Tian Hang berubah sangat, bentaknya dengan nyaring, bajingan yang tidak tahu diri, bila mana aku tidak kasih sedikit hajaran kepadamu Kau pasti akan menganggap aku orang Sibok tidak becus Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah tubuhnya dengan disertai hawa pukulan yang amat keras menerjang masuk ke dalam lingkungan bayangan telapak yang memenuhi angkasa Beberapa saat kemudian mereka bergumul jadi satu lalu pada berpisah, terdengar Bok Tian Hang tertawa terbahak sambil menjura Maaf, maaf, serunya Sewaktu melihat pula ke arah Hon Tian Put Tiao, terlihatlah beberapa utas rambutnya yang berwarna abu-abu sudah pada rontok Wajahnya amat seram sedang dari mulutnya muntahkan darah segar tiada hentinya Setelah melototi Bok Tian Hang beberapa saat lamanya dengan tubuh sempoyongan dia lantas berlari dari sana Hanya di dalam sekejap metu sudah lenyap dari pandangan Kulingsiasin yang melihat kejadian itu segera tertawa dingin He-he, he-he, tindakanmu ternyata sangat kejam Biarlah Ho'ohu menjajal beberapa jurus kepandayan silatmu telapak tangannya dengan cepat diayunkan ke depan Dengan tanpa berpikir panjang dia sudah melancarkan ke-18 pukulan ke arah depan membuat suasana di sekeliling tempat itu jadi tegang Bok Tian Hang sungguh-sungguh tidak malu sebagai seorang jago nomor wahid Walaupun menghadapi serangan yang boleh dibilang kalap ini dia tidak menjadi gugup Tidak peduli siasin melancarian serangan yang bagaimana dasyat serta gencar Dia cukup gerakan badannya saja sudah berhasil punahkan serangan itu Hal ini seketika itu juga membuat siasin jadi semakin gusar Hanya di dalam sekejap saja mereka sudah bertempur puluhan jurus banyaknya tanpa bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah Bok Tian Hang yang kepingin cepat-cepat menyelesaikan pertempuran ini mendadak dari kedudukan berjaga berubah menjadi kedudukan menyerang Sepasang telapak tangannya dengan tiada hentinya berkelebat membabat ke sana menyambar kemari Ketika itu juga angin topan datang sedang tubuh siasin terbungkus di dalam bayangan telapak yang mengaburkan matu itu Kuling siasin hanya merasakan sekeliling tempat itu sudah berubah menjadi tempat mereka yang amat menyiksa Diri badannya, sepasang telapak tangan busuh bagaikan ular saja tiada hentinya mengancam seluruh jalan darah di tubuhnya Hatinya benar-benar amat terperanjat, inilah pertempuran sengit yang ditemuinya untuk pertama kali sejak terjunkan diri ke dalam dunia kangong Sambil menggigit kencang bibirnya berturut-turut dia melancarkan tiga pukulan sekaligus ke arah depan menghajar dada pihak lawan Tetapi begitu tangannya bergerak segera terasalah segulung angin berhawa dingin sudah melanda datang Berak di tengah suara ledakan yang memekikan telinga serta tiupan angin kencang yang menyebabkan pasir dan debu pada berterbangan Dengan wajah yang berubah pucat pasi bagaikan mayat Kuling siasin mengundurkan diri satu kaki ke belakang Setelah itu dengan disertai suara suitan aneh yang menyeramkan dia meloncat ke depan dan kabur dari atas puncak dengan terburu-buru Hal ini jelas menunjukkan kalau di dalam bentrokan yang terakhir dia sudah menerima kerugian Bok Tian Hang yang berturut-turut berhasil mengalahkan dua orang iblis sakti dari dunia kangong Benar-benar membuat para jago lainnya jadi amat terkejut Saat itulah semua orang baru sadar kalau Tai Gak Chung Chu sebenarnya adalah seorang jagoan Yang benar-benar memiliki kepandaian silat yang amat tinggi sehingga sukar diukur Tan Kia Beng yang secara sembunyi-sembunyi memperhatikan gerakan ilmu silatnya lantas merasakan kalau Gerakannya amat liik ganas, telengas dan kejam bahkan hampir mendekati ilmu silat aliran Teh Leng Bun Cuma saja dia tidak mengetahui dengan pasti ilmu silat berasal dari aliran mana yang dia gunakan Saat ini Bok Tian Hang seperti tidak pernah terjadi urusan segera menjurah kepada ketujuh orang Siang Bun Jin dari tujuh partai besar Untung Cai Ha tidak sampai kehilangan nyawa dan memaksa kedua orang Kawan untuk melarikan diri ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak Sekarang harap Chi Si Sang Jin suka munculkan diri untuk memimpin urusan ini Waktu sudah tidak pagi lagi Om Minto Hut kepandaian silat cungcu amat dasyat dan dapat digunakan untuk menguasai keadaan Seharusnya kau sendirilah yang memimpin pekerjaan besar ini guna bersama-sama membasmi kaum laknat dari bulim Soal ini, soal ini mana boleh jadi seru Bok Tian Hang sambil gelengkan kepalanya berulang kali Soal ini adalah tugas penting Buat apa kau terus-menerus menolak tegur leihun wei cu yang ada di sampingnya secara tiba-tiba Kalau memang begitu terpaksa Cai Ha menerimanya dengan hati berat sahut Bok Tian Hang Kemudian dengan wajah keberatan Dia berhenti sebentar untuk tukar napas kemudian baru teriaknya kembali Kalau memangnya saudara-saudara bermaksud demikian terpaksa akan Cai Hai lakukan juga Demi lancarnya pekerjaan di kemudian hari maka sebagai bengcu aku akan mengeluarkan Sebuah panji perintah sebagai tanda kepercayaan Di mana saja panji tersebut muncul maka sama saja dengan mendapat perintah dari perserikatan harap saudara-saudara suka menurut dan bersama-sama membasmi kaum iblis dari muka bumi Sehabis berkata dia lantas menoleh dan perintahnya Sediakan meja sembahyang dan panji persekutuan Kedua belas bocah pelenyap hujan segera bersama-sama menyahut dan dengan cepatnya menyediakan meja sembahyangan dan mengambil keluar sebuah panji segitiga berwarna merah dan kuning diletakkan di tengah-tengah meja sembahyangan Di samping itu tersedia pula sebuah kitab serta alat tulis-menulis Agaknya sejak semula mereka sudah sediakan janji sumpah dan tempat kosong untuk tanda tangan Para jago yang cuma ingin melenyapkan si penjagal selaksali huhang dari muka bumi ternyata sudah menerima usul tersebut tanpa memikirkan akibat lainnya Segera terlihatlah beberapa orang sudah mulai maju ke depan sambil berkata, urusan ini memang ada seharusnya diatur secara begini Dengan demikian iblis tua itu bisa dibasmi lenyap Dengan tanpa pikir panjang lagi mereka mulai angkat pit dan menulis namanya di atas kitab yang sudah disediakan Haruslah diketahui jikalau seseorang telah menuliskan namanya di atas kitab itu Maka untuk selamanya di mana panji itu masih berlaku baik dirinya tunduk terus untuk selamanya Padahal orang yang hadir di sini kebanyakan merupakan jago-jago bulim yang mempunyai nama serta kedudukan yang sangat terkenal di dunia persilatan Bukankah hal ini sangat berbahaya sekali? Walaupun saat ini sudah ada beberapa orang yang menuliskan namanya di atas kitab Tetapi sisanya masih saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun Apalagi tujuh partai besar yang kebanyakan ciang bunjin Ciang bunjinnya merupakan jago-jago kawakan yang punya pengalamanan luas Bagaimana mereka suka mengambil keputusan dengan begitu mudah? Mendadak terlihatlah lenghang tooti yang maju ke depan Ujarnya sambil menuding ke arah panji persekutuan tersebut Kalau memangnya sudah setuju kenapa harus menggunakan barang itu Kalau memangnya ada urusan boleh kau gunakan secari kertas saja Sebagai pemberitahukan masing-masing partai pasti akan kirim orang cepat Apalagi persekutuan ini pun bersifat Sementara, benar apa pakai segala macam perbuatan yang tak berverguna Haaa, haaa, betul siasat mengelabuhi lautan yang kau gunakan memang sangat lihai Chai Hei benar-benar merasa kagum Sambung San Lim Cicu pula sambil tertawa terbahak-bahak Terdengar perkataan tersebut air muka bok Tian Hang segera berubah sangat hebat Dia tertawa dingin tiada hentinya Si Hang kenapa bicara demikian teriaknya gusar Perbuatan dari aku si bok adalah bertujuan demi keselamatan dari semua partai Apalagi begitu ini adalah hasil pilihan semua orang Bila mana sawara tidak puas kenapa tidak coba rebut kedudukan sebagai Bengcu ini Setelah disadarkan kembali oleh perkataan orang tujuh partai ini Tidak bisa ditahan lagi dari antara para jago mulai terjadi perdebatan yang sengit Ada yang setuju tanda tangan ada pula yang merasa hal ini tersebut tidak ada gunanya Bok Tian Hang yang melihat rencana yang disusun masak-masak Sewaktu hendak mencapai keberhasilan mendadak kacau di tengah jalan air Mukanya segera berubah jadi amat seram Mendadak diadong akan kepalanya ke atas dari sepasang matanya memancarkan sinar buas yang menyeramkan Baru saja dia mengatakan sesuatu Sekonyong-konyong Dari jarak kejauhan berkumandang datang suara suitan panjang yang keras dan menyeramkan Tan Kiyabeng yang merasa sangat mengenal dengan suara suitan tersebut dalam hati merasa rada bergerak sinar matanya Dengan cepat berputar memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Tampaklah dari tempat kejauhan berkelebat mendatang sesosok bayangan hitam yang melayang datang dengan kecepatan bagaikan tiupan angin berlalu Para jagor di atas puncak gunung itu sewaktu mendengar munculnya suara suitan secara tiba-tiba pada melengak dibuatnya Menanti mereka sadar kembali bayangan hitam itu sudah muncul di atas puncak gunung Dan orang itu bukan lain adalah musuh bebu yutan dari partai jago si penjagal selaksali huhang adanya Tampak sepasang matanya melotot lebar-lebar dan memandang sinar yang amat tajam Rambut serta jenggotnya pada berdiri dengan seramnya Sambil menuding ke arah boktian hang mentaknya keras Bajingan tua bagus sekali perbuatanmu Sereet dengan disertai suara desiran yang amat tajam Dia melacarkan satu pukulan laksana gunung taisan menggulung dari tengah udara menuju ke arah bawah Boktian hang yang melihat munculnya dia di sana sejak semula sudah mengadakan persiapan Kakinya dengan cepat berkelebat menyingkir sejauh lima depa untuk menghindarkan diri dari datangnya pukulan tersebut Beraak dengan disertai suara ledakan yang amat keras tanah di tempat mana dia berpijak segera terhantam satu liang yang amat besar Para jago dari dunia persilatan sudah merasa amat benci sekali terhadap Huhang Terutama orang-orang dari tujuh partai besar kini melihat munculnya dia di sana segera pada gigit kencang bibir masing-masing Suara bentakan memenuhi angkasa Para jago sambil mencabut keluar senjata tajamnya masing-masing bagaikan titiran air hujan pada menerjang ke arah tubuhnya Huhang yang lagi marah melihat datangnya serangan yang membuta itu semakin gusar sekali Sepasang telapak tangannya berputar amat cepat mengirim tiga pukulan ke depan untuk memunahkan datangnya serangan tersebut Urusan ini tiada sangkut prautnya dengan kalian biar aku hancurkan dulu bajingan berfitnah ini setelah itu urusan baru kita bicarakan lagi Teriaknya keras Tenaga dalamnya sudah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan Apalagi ketiga pukulannya tadi pun dilancarkan dengan menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya Seketika itu juga membuat para jago terpukul mundur ke belakang Tetapi para jago yang lagi diliputi oleh kemarahan ini mana mau mendengar perkataannya Setelah mundur kembali mereka menerjang ke depan seketika itu juga empat arah delapan penjuru sudah dipenuhi dengan sambaran angin pukulan yang menyesakan napas Sifat Huhang sendiri sebenarnya adalah berangasan dan sombong Semula dia memang lagi keki, kini melihat para jago mendesak terus tiada hentinya membuat hawa amarahnya semakin berkobar Di tengah suara bentakan yang amat keras berturut-turut dia melancarkan beberapa kali pukulan ke depan Di antara berputarnya tubuh dengan gencarnya dia melancarkan sembilan kali tendangan dasyat Suara jeritan ngeri memenuhi angkasa, tampaklah ada beberapa orang jago yang terkena hajarannya sehingga roboh tak berkutik di atas tanah Begitu di tengah kalangan tubuh terdapat orang yang mati dan terluka, suasana makin menegang lagi Para jago yang mengetahui dirinya pun semakin gusar lagi dibuatnya Kepalan, senjata tajam, telapak berkelebat bagaikan curahan hujan Dengan nekatnya mereka menerjang terus ke depan membuat pertempuran itu berubah semakin sengit lagi Tan Kia Beng yang bersembunyi di balik batu merasakan hatinya amat kacau Dia merasa para jago yang mencabut dirinya sebagai jagoan bulim dan pimpinan partai Tidak lebih adalah manusia-manusia kerdil yang berpikiran licik, sedikit bergerak Lantas turun tangan dan mencari kemenangan andalkan jumlah banyak Dia merasa gemas mereka-mereka ini tidak mau berpikir dengan menggunakan otaknya Hal ini membuat pandangannya terhadap Huhang segera berubah 180 derajat Pemuda ini merasa walaupun sifat Huhang amat aneh, berangasan dan sombong Tetapi merupakan seorang manusia yang patut dihargai dan diajak untuk berteman Kini melihat dia dikerubuti oleh begitu banyak jago dalam hati Merasa rada jengkel juga, tidak peduli dipandang dari sudut sesama perguruan teh lengbun Maupun memandang dari sudut keadilan, mau tidak mau dia harus turun tangan juga untuk memberi bantuan Sewaktu dia berpikir keras dengan ragu-ragunya itulah mendadak matanya dapat melihat taigak cungcu sambil bergendong tangan Sedang berdiri di samping menonton jalannya pertempuran itu dengan amat tenang Dalam hati dia merasa amat gelusar mendadak tubuhnya bergerak siap meloncat keluar Tetapi dengan cepat teringat kembali akan penyamaran dirinya Seorang lelaki sejati tidak akan bersembunyi-sembunyi di dalam melakukan pekerjaannya Karena itu dengan tergesa-gesa dia melepaskan pakaian butut serta menghapus penyamarannya Setelah itu barulah sambil menjotkan badannya ke depan bentaknya keras Bok Tian Hong, bagus sekali perbuatanmu begitu tubuhnya melayang datang Bagaikan kilat cepatnya lantas menerjang ke depan tubuh taigak cungcu dan kirim satu pukulan dasyat menghajar kepalanya Mendadak Sinar pedang menyilaukan mata Kedua belas bocah pelenyap hujan dengan masing-masing mencekal sebilah pedang pendek menyambut kedatangannya Angin pukulan yang amat dasyat itu begitu terkena kebutan angin pedang dari kedua belas bocah tersebut segera jadi punah tak berbekas Diikuti berdasirnya angin tajam, sekeliling tempat itu sudah dipenuhi dengan hawa pedang yang menyeramkan Tan Kiyabeng yang tubuhnya masih ada di tengah udara dengan cepatnya menarik hawa murninya panjang-panjang Tubuhnya bergelinding ke samping lalu meloncat berdiri kembali Di tengah suara bentakannya yang amat keras sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan melancarkan pukulan dasyat Segulung angin pukulan laksana mendurungnya angin topan serta menggulungnya ombak di tengah samudera meluncur ke arah depan Walaupun kedua belas bocah pelenyap hujan itu sudah mendapatkan latihan yang amat lama tetapi selamanya belum pernah menemui angin pukulan yang demikian dasyatnya Dalam keadaan terkejut mereka masing-masing memutar pedang pendeknya membentuk bayangan tajam lalu bersama-sama mengundurkan diri ke arah belakang Dengan mengambil kesempatan yang luang itulah Tan Kiyabeng bersuit panjang, tubuhnya maju menyerang ke depan telapak Serta kakinya hanya di dalam sekejap saja sudah melancarkan 9 pukulan serta 7 tendangan sekaligus Hanya di dalam sekejap saja angin pukulan menyambar menderu-deru, kedua belas bocah itu dihajar kocar kacir tidak keruan dan masing-masing pada menyingkir serabutan Tetapi pada saat itulah mendadak terdengar suara yang amat gaduh sekali dari suara para jago yang hadir di sana Awas, anakan iblis itu sudah tiba, cepat maju, malam ini jangan biarkan dia melarikan diri kembali Sereet, sereet, berturut-turut sudah meloncat datang puluhan sosok bayangan manusia yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera menyerang ke arahnya dengan gencar Jelas encaran orang-orang itu jauh lebih tertarik kepada Tan Kiya Beng daripada si penjagal selaksali Karena tujuan mereka selain membalas dendam masih ada satu tujuan yang lain yaitu memperebutkan pedang pusaka miliknya Karena itu walaupun jumlah orang yang mengerubuti dirinya tidak begitu banyak juga jika dibandingkan dengan orang-orang yang mengerubuti si penjagal selaksali Tapi masing-masing memiliki kepandayan silat yang amat tinggi dan merupakan jago-jago kelas 1 Taiga Chung Chu Bok Tian Hang yang melihat begitu Tan Kiya Beng munculkan dirinya ke dalam kalangan ternyata sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap jago-jago berkepandayan tinggi yang mengerubuti dirinya dalam hari merasa sangat terperanjat pikirnya HMM bangsa cilik ini bila mana tidak dihasut malam ini juga Lain waktu akan jauh lebih menakutkan daripada si penjagal selaksali ini berpikir sampai di situ nafsu untuk membunuh segera bermunculan di hatinya Diam-diam dia lalu kirim satu kerdipan matuk kepada Li Hun Hwee Chu Li Hun Hwee Chu mengangguk dari tangan seorang budak dia menerima sebuah sangkar dan melepaskan dua ekor burung merpati berwarna putih yang amat kuat ke arah sebelah timur Cuma sayang burung merpati itu sewaktu melewati sebuah lembah sudah dipukul jatuh oleh seorang manusia aneh Soal ini sementara tidak kita ungkap dulu Mari kita balik pada si penjagal selaksali yang kena dikeroyok oleh para jagoan bulim Dalam hati dia merasa khaeki bercampur cemas sehingga tanpa terasa sifatnya yang buas muncul kembali Pukulan yang dilancarakan pun semakin ganas Laksana menggulungnya ombak di samudera berturut-turut dia melukai puluhan orang kembali Tetapi para jago yang mengerubuti dirinya saat ini adalah jago-jago kelas satu dari partai-partai besar Mana mungkin mereka bisa dilukai dengan amat mudah Dengan ganas dan serunya masing-masing pihak kembali bertempur sebanyak 200 jurus Lama-kelamaan Hu Hang merasakan tenaganya mulai berkurang Untung saja waktu itu Tan Kiya Beng munculkan dirinya sehingga dia sudah kekurangan beberapa orang musuh tangguh Dengan rasa terharu dia lantas melirik sekejap ke arah Tan Kiya Beng, teriaknya dengan keras Saudara cilik, terhadap manusia-manusia yang tidak pakai aturan ini kita tidak musah sungkan-sungkan Gunakan saja senjata tajam dan tidak perlu mengasihani mereka lagi Dia tahu di dalam tubuh Tan Kiya Beng ada tersimpan pedang pusaka Kiem Ching Giyok Hun Kiem serta Seruling Pek Giyok Siao Karenanya sengaja dia berteriak untuk memberi peringatan Tan Kiya Beng mengerti maksud hatinya, dia lalu tertawa panjang Haa, sekarang masih tak berguna sampai saatnya aku pasti akan suruh mereka merasakan kepandaianku Para jago-jago yang mengerubut isi penjagal selaksali Saat ini kebanyakan merupakan jago-jago dari tujuh partai besar Sedang orang-orang yang bertempur melawan Tan Kiya Beng Kecuali ke-12 bocah pelenyap hujan masih ada pula jago-jago dari kalangan Hek Chu maupun Pek Chu Atau dengan perkataan lain seluruh jago yang hadir di tempat sudah pada turun tangan semua Kecuali Tai Gak Chung Chu serta Li Haun Hue Chu sampai Chi Si Sang Jien dari Siao Lim Pai Tidak terkecuali Semakin bertempur Tan Kiya Beng semakin marah Mendadak dia membentak keras dengan menggunakan jurus Jie Cheng Tiong Dia menghajar pental dua orang bocah pelenyap hujan sehingga mencelat setinggi dua kaki Dan kemudian jatuh di atas batu cadah sehingga binasa seketika itu juga Dengan mengambil kesempatan luang ini badannya dengan buru-buru meloncat ke atas Kemudian menerjang ke arah si penjagal selaksali Tai Su teriaknya kepada Chi Si Seng Jien dari Siao Lim Pai sambil tertawa dingin Kau adalah seorang Chiang Bun Jien dari satu partai besar Bagaimana terhadap omongan orang pun begitu gampang percaya Kenapa kalian tanpa tanya? Jelas dulu persoalannya sudah turun tangan men kerubut Heee, heee, sungguh sayang nama Su Chi dari Siao Lim Pai Selama ratusan tahun ini harus hancur di tangan Mu Chi Si Seng Jien yang dimakitan Kia Beng Seketika itu juga air mukanya berubah memerah Dengan suara yang perlahan dia memuji keagungan Buddha Lalu mengundurkan dirinya ke belakang di Susu Leng Hang To Oti yang dari Butong Pai pun Sambil menghela nafas panjang menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke belakang Walaupun mereka berdua sudah mengundurkan diri dari kalangan pertempuran Tetapi jago-jago lainnya masih tetap berteriak kalap Dengan tanpa pikirkan nyawanya sendiri dengan ganasnya menerjang terus ke depan Hawa pedang berkelebat memenuhi angkasa Angin pukulan meneru-deru memekikan telinga Segulung demi segulung semakin ganas menekan ketubuhnya Sehingga akhirnya berat laksana tindihan Gunung Taisan Walaupun tenaga dalam yang dimiliki oleh si penjagal Selaksali dan Tan Kya Beng sangat lihai Tetapi terhadap kerubutan yang membabi buta ini akhirnya dibuat rada kewalahan juga Demikianlah sesudah bertempur selama 2 jam Lamanya di atas kening mereka berdua mulai dibasahi oleh keringat Sedang orang-orang yang main kerubutan sudah ada separuh bagian yang mati atau terluka Tetapi orang yang sudah benar-benar diliputi oleh dendam serta rasa benci itu tak dapat menguasai dirinya kembali Semakin bertempur semakin dekat sehingga akhirnya mulai mengeluarkan jurus-jurus yang mengajak gugur bersama Si penjagal Selaksali yang berhati keras dan ganas pun lama-kelamaan mulai keder juga dibuatnya Sereet dengan gencarnya dia pukul getar 2 bilah pedang yang menyambut dari belakang tubuhnya Lalu sambil meloncat ke atas udara bentaknya keras Saudara cilik kita bubaran He-e, 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 kalian kira malam ini bisa lari seru kuantilongit hei sambil tertawa dingin Sepasang telapak tangannya berputar setengah lingkaran Bagaikan putaran roda dengan menembus angkasa membabat ke depan Melihat datangnya serangan tersebut si penjagal Selaksali segera melototkan matanya lebar-lebar Apakah kau cuma mengandalkan sedikit kepandayan ini saja bentaknya keras? Sereet dengan dasyatnya diakhirin satu tonjokan ke arah depan Dengan menimbulkan suara yang keras diselingi suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati Tubuh Wan Tiongit Hei terpukul pental sejauh satu kaki lebih dan rubuh ke atas tanah Sedang si penjagal Selaksali Huhang sendiri pun tak kuasa mundur dia langkah ke belakang Pada saat-saat yang amat kritis itulah sinar pedang sudah berkelebat datang Pedang panjang Ching Yang Chu serta Im Yang Chu dari kiri dan kanan menggencet datang Sedangkan totokan jari tangan dari si pendekar satu jari kocian jien Dengan dasyatnya mengancam jalan darah Iliang dan Hang Wee dua tempat Si penjagal Selaksali segera mendengus dingin Tubuhnya berputar laksana roda kereta Dengan cepat dia berhasil menghindarkan diri dari totokan atas jalan darah kematiannya Sepasang telapaknya berturut-turut di babat ke depan Menggetarkan datangnya serangan pedang yang menggencet dari kiri serta kanan itu Tetapi keadaan tetap terlambat satu tindak Pundaknya sudah terkena sapuan dari jari tangan si pendekar satu jari Sehingga bajunya robek dan kulit badannya terluka sepanjang lima cun Selama hidupnya belum pernah dia menerima kerugian semacam ini Saking khaekinya di alantes meloncat tinggi ke atas Rambut putih pada berdiri sedang jenggotnya bergoyang tiada hentinya Di tengah suara aman yang amat keras telapak maupun kakinya berturut-turut melancarkan serangan-serangan gencar Hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 18 pukulan dan 12 sapuan Serangan yang dilakukan di dalam keadaan gusar dan menggunakan seluruh tenaga yang dimiliki ini benar-benar amat dasyat sekali Suara jeritan ngeri kembali bergema memenuhi angkasa Tubuh Ching Yang Chu terkena sapuan kakinya sehingga berguling ke arah bawah gunung dengan cepatnya Dengan menggunakan saat sewaktu para jago yang mengerubuti dirinya pada mengundurkan diri Mencari keselamatan itulah dia meloncat setinggi 7-8 kaki kemudian teriaknya Saudara cilik, kita bubaran dulu dengan disertai suara desiran yang keras Bagaikan seekor burung elang dengan cepatnya meluncur ke arah bawah gunung Sewaktu untuk pertama kalinya si penjagal selaksali berteriak untuk bubaran Tantia Beng pun sudah merasa bahwa waktu itu lebih baik bubaran untuk sementara Karena sekalipun memperoleh kemenangan tetapi orang yang membunuh pun pasti banyak jumlahnya Oleh karenanya setelah mendengar suara teriakan dari si penjagal selaksali dia lantas menyaut Kau pergilah terlebih dahulu, aku akan memotong dari belakang karena tanya jawab inilah menyebabkan perhatian dari para pengeroyok tersebut Awas bang cilik ini bersiap-siap mau molos teriak mereka dengan keras kepung biar rapat Jangan kasih lolos hajar sampai mati anakan iblis ini Angin pukulan menyambar semakin kencang hawa pedang sinar golok berkelebatan menyilaukan matu Hampir-hampir boleh dikata mereka sudah serahkan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk menghajar pemuda tersebut Hal yang merugikan dari Tantia Beng daripada si penjagal selaksali adalah dia tidak ingin melukai orang sering sekali Kesempatannya untuk melukai seorang musuh dibuang dengan begitu saja tanpa tidak mencari hasil Saat ini melihat orang yang mengepung dirinya semakin lama semakin merapat hatinya mulai merasa rada tidak Sabaran lagi, mendadak dengan dinginnya dia tertawa panjang Ha-ha-ha, 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 karena di dalam urusan ini ada sedikit kesalahpahaman Maka si awyamu benar-benar merasa juri terhadap kalian ejeknya Mendadak hawa murninya yang ada di pusar disalurkan keluar memenuhi seluruh tubuh Sepasang telapaknya berkelebar tiada hentinya melancarkan serangan gencar ke depan Laksana menggulungnya ombak di tengah hamukan taupan berturut-turut dia melancarkan 21 pukulan Sedang kakinya melancarkan tendangan berantai sebanyak 9 serangan Serangan gencarnya kali ini hampir-hampir boleh dikata menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimiliki Tenaga pukulannya sebentar keras sebentar melunak Di dalam waktu yang bersamaan dia menggunakan dua macam hawa pukulan yang berbeda untuk mendesak musuh-musuhnya Hanya di dalam sekejap saja tenaga amukan angin pukulan melanda memenuhi angkasa hawa dingin menyambar-nyambar memerikan meka Dua orang jagoan berkepandaian tinggi dari Hong Tong Pei yang baru saja melancarkan pukulan ke depan mendadak Terasa adanya segulung angin pukulan hawa dingin yang menggulung datang Dengan gugup mereka lantas balik telapaknya menangkis Tetapi keadaan terlambat, dadanya merasa seperti digodam dengan martil besar Darah segar tidak kuasa lagi menyembur keluar dari mulutnya Dengan diiringi suara teriakan ngeriang Menyayatkan hati kedua orang itu mencelak setinggi satu di pajauhnya dan rubuh tak bergerak di atas tanah Dengan menggunakan kesempatan sewaktu para jago dibuat tertegun itulah Tiba-tiba Tantia Beng membentak keras Sepasang telapak tangannya membalik dan mendorong ke depan dengan sejajar dada Segulung angin pukulan hie keng berhawa yang bagaikan amruknya gunung taisan melanda ke seluruh kalangan Para jago sama sekali tak menyangka kalau pemuda yang sudah bertempur lama ini tenaga pukulannya masih dasyat Tak seorang pun di antara mereka yang berani menyambut datangnya pukulan tersebut dengan keras lawan keras Para pengeroyok dengan cepatnya menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya pukulan itu Dengan demikian terpukulah sebuah lubang kelemahan Sereat laksana anak panah yang terlepas dari busurnya Tantia Beng meluncur sejajar ke depan mengikuti Di mana lenyapnya bayangan tubuh si penjagal selaksali Hanya di dalam beberapa kali kelebatan saja tubuhnya sudah lenyap di tengah kegelapan malam Suatu pertempuran yang amat seru pun dengan demikian berakhir Puncak gunung Gakkloksan pun dengan perlahan pulih kembali ke dalam kesunyian yang mencekam Para jago pilihan dari partai-partai besar bulim yang mengerubuti dua orang iblis tua dan anakan iblis dari tiga kelompok kini Tinggal sekelompok orang saja bahkan masih belum terhitung yang menderita luka-luka Dengan wajah amat serius Cisi Seng Jin memandang ke tengah kalangan yang penuh berceceran darah serta mayat Mayat yang bergelimpangan, tidak terasa dia sudah tundukan kepalanya membaca doa Ketika menolak lagi ke atas puncak, Tai Gak Cungcu itu manusia kerdil yang diangkat para jago sebagai bengcu saat ini sudah tak berbekas Dan kini cuma jago-jago dari tujuh partai besar saja yang masih tertinggal di sana Leng Hang To'o Tiang dari Butong Pei yang melihat kejadian itu mendadak menghela napas panjang Hei, ada kemungkinan kita sudah kena tertipu oleh orang lain Dan loolap pun mempunyai perasaan yang sama sahut Cisi Seng Jin sambil mengangguk dengan sedihnya Karena perasaan para jago pada waktu tadi bergolak Hal ini membuat loolap tak ada kesempatan untuk menanyai lebih jelas lagi terhadap si penjagal selaksali Terima kasih telah menonton!